Jadi Tengku Umar harap untuk segera menanggap NG Mulyani Aksi penyampaian aspirasi digelar sejumlah warga yang menamakan diri Koalisi Pemuda Kaltim pada Senin 24 Januari 2022 pagi ini Aksi digelar persis di depan gedung DPRD Kaltim Jalan Tengku Umar Kota, Samarinda Puluhan warga dari berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa dan pemuda di Kaltim berdemo menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku Kami menuntut keras pernyataan-pernyataan Edi Mulyadi Hari ini kita satukan suara, tangkap Edi Mulyadi, kata orator di atas mobil komando Aksi ini buntut dari pernyataan Edi Mulyadi yang mengutarakan kata-kata tak pantas yang menyinggung masyarakat Kalimantan di sebuah video Youtube yang kini viral dan tersebar di berbagai media sosial Puluhan warga kini terlihat berorasi menyampaikan aspirasi terkait pernyataan Edi Mulyadi Terlihat juga puluhan anggota polisi mengamankan jalannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!